Intro Assalamualaikum, salam sehat youtube Kali ini saya akan praktek sederhana lagi Menggunakan 2 MOSFET dengan kanal berbeda Satu kanal P dan satunya kanal N Tujuan utamanya yaitu agar dapat lebih memahami cara kerja MOSFET Tentunya berdasarkan praktek Sebelumnya kita lihat dulu rangkaian yang akan saya rakit Perhatikan MOSFET kanal P nya Saya menggunakan tipe IRF 4905 Perhatikan pin-pin nya Gate saya biarkan Drain ke beban LED dan source ke VCC Lalu MOSFET kanal N tipenya yang saya gunakan IRF Z44 Pin gate nya saya biarkan Drain ke beban LED dan source ke ground Yang perlu kalian perhatikan penempatan pin-pin nya Ini pin-pin aslinya untuk kedua tipe kebetulan sama Pin 1 gate, pin 2 drain dan pin 3 source Untuk kedua kanal pin drain ke beban Perhatikan drain beban dan drain beban Kanal P common VCC dan kanal N common ground Dan biasakan dalam percobaan gunakan tegangan sekecil mungkin Disini saya menggunakan tegangan sekitar 2,2V Asal LED indikator dapat on Oke sebelum kita solder Tekuk masing-masing pin gate ke atas Seperti ini Solder anode ke LED source 4905 Lalu kata udah ke pin drain IRF Z44 Dan ini sebagai titik negatif Jadi saya beri kabel hitam Kemudian solder kata udah liat ke pin source Z44 Dan anodanya ke pin drain 4905 Karena ini sebagai titik positif Jadi saya beri kabel warna merah Selesai mudah bukan? Tinggal kita coba Oke sudah siap Ini negatifnya Saya beri resistor 1 kg Untuk trigger ke masing-masing gate Bisa berapa saja Dan ini positifnya Sama saya beri resistor 1 kg Untuk ke trigger masing-masing gate Perhatikan saya menggunakan tegangan 2,3V Positifnya saya pasang Lalu saya coba beri trigger negatif Gate kanal P Nyala Lalu gate kanal N Masih off Lalu saya beri trigger positif Ke kanal T Lightnya menjadi off Gate kanal N Lightnya jadi nyala Terangnya light indikator tidak sama Karena spesifikasi RDS kedua MOSFET ini berbeda Saya rasa kalian pasti lebih memahami Bila kita lakukan secara praktek seperti ini Jadi tinggal kalian aplikasikan untuk apa Dengan cara kerja MOSFET seperti ini Selanjutnya nanti akan saya buat MOSFET Untuk mengganti rilai sesuai permintaan Oke sekian praktek sederhana ini Mudah-mudahan kalian lebih dapat memahami Cara kerja MOSFET Terima kasih telah berkunjung Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh